Intro Pemirsa memasuki masa kampanye pada Pilkada Serentak 2020 di Provinsi Bali sejumlah pasangan calon di masing-masing daerah mulai gencar melakukan sosialisasi visi dan misi seperti di Kabupaten Jembrana pasangan calon nomor urut 1 Kembang Hartawan dan Iketut Sugiasa atau yang disebut Paket Bangsa memanfaatkan masa kampanye dengan menggelar sosialisasi program prioritas di Desa Kaliakah Kabupaten Jembrana Pasangan calon nomor urut 1 Pilkada Jembrana tahun 2020 yang digelar di Banjar Kaliakah Kabupaten Jembrana kali ini diikuti puluhan simpatisan dari Paket Bangsa dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ketat Caran Bupati Jembrana nomor urut 1 Imadi Kembang Hartawan mengatakan Routshow yang digelar Paket Bangsa memang menyasar desa-desa di Kabupaten Jembrana Selain Banjar Kaliakah, kegiatan ini juga digelar di 4 desa lainnya di Jembrana Hal ini dilakukan untuk memastikan dukungan di tiap-tiap desa Kegiatan ini juga digelar atas permintaan langsung masyarakat yang menginginkan pertemuan tatap muka dengan pasangan calon paket bangsa untuk menyampaikan visi misi dan program prioritas untuk Kabupaten Jembrana Kembang Hartawan menambahkan, visi misi paslon paket bangsa di Kabupaten Jembrana merupakan program-program prioritas yang realistis yang melihat sumber pendapatan daerah dan lainnya yang terintegrasi langsung oleh pemerintah provinsi dan pusat dalam pembangun Jembrana menuju era yang baru Misi kami, program prioritas kami, yang paling penting adalah sebuah program yang realistis ya melihat daripada sumber-sumber pendapatan daerah kemudian celah fiskal termasuk juga terana transfer, PAD dan seterusnya Kemudian yang paling penting adalah terintegrasi dengan pemerintah provinsi dan pusat Sejalan, satu jalur, jadi memudahkan kita membangun di Jembrana Tidak hanya harapan saya, tapi masyarakat juga punya harapan yang begitu kuat dan menggantungkan kepada pemimpin terpilih sehingga kesejahteraan masyarakat bisa kita tingkatkan Infrastruktur semua hal ini juga kita perbaiki sumber daya kita tingkatkan, daya saing kita tingkatkan itu yang paling penting adalah kesejahteraan dalam hal ini bisa meningkatkan daripada perekonomian masyarakat Melalui kegiatan yang digelar pasangan calon nomor urut 1 Pilih Kada Jembrana tahun 2020 Ima Dikembang Hartawan dan Ikrit Sugiyase diharapkan dapat menimbulkan rasa percaya di masyarakat Jembrana bersama paket bangsa mewujudkan cita-cita untuk membangun Jembrana menjadi lebih baik dan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Jembrana Agong Rai, Balit TV